Pas dibayar parkir Wah, ini mobil yang tadi Ini, di bayar parkir Aku kaksorin ya? Iya Langsung Kalau enggak, eh, ah, shiit, shiit Kayak gitu Nanti jeans biasa nih, gue kasih tau Pake kaos, udah begitu aja Lu jangan Emang dasarnya dia seneng ya berkibar-berkibar kayak gitu Yang menor-menor, jadi susah Gue, gue masih simpel kan Oh, dateng, gue, kok gini Jangan fit, eh, dong, disini Jadinya fit-fit, nahan sih, enggak mau Kalau laki-laki sudah Mengikrarkan diri untuk menikahi seorang itu Pasti perempuan itu sangat berhati Berhatinya ya Kalau gue yang udah pernah gagal Lika sangat berhati di semua hal Tiada seindah Kisah cintaku Di akhir tahun Di bulan Desember Masa yang indah Dalam hidupku Yang tak akan ku lupakan Gimana kalau Untuk aku ya seperti tadi Sebenarnya ya Masalah ketergantungan Kalau orang menilainya dari segi negatif Kan bisa aja memandang negatif Ketergantungan sama pasangan tuh Nggak boleh bukan itunya Tapi dengan ketergantungan Pasangan kita itu Disitulah Nilainya Seberapa berartinya Pasangan kalian Buat kalian Bahwa kalau kita ternyata Dicariin gitu kan Aduh aku bingung nih Mau ini tuh Jangan ambil negatifnya Ah, kayak gitu aja Nggak bisa Bukan masalah itunya Itu menunjukkan bahwa Itu menunjukkan bahwa Seberapa berartinya Aku buat dia Aku rasanya begitu Ya begitu pun dia Aku pun juga Dalam segi hal apapun Karena sudah kita terbiasa bersama Melakukan apapunnya Bareng-bareng Sampai kita kerja pun bareng Jadi kalau Ibarat kata Kalau kita Udah dua Ibarat kayak Pesawat Sayapnya hilang Ya nggak bisa terbang Gitu loh Jadi ketergantungannya Di situ ya Iya Tidak mudah Berpacaran Kerja bareng Berantem terus Dan ini kita alami Kita alami Setahun lebih Wah ancuran-ancuran Kita coba Iya lebih Maksudnya Pas usaha itu Kita bongkar pasang Abis-abis Berantem Tapi ya memang Itu proses Maksudnya Nggak Sampai hari ini Juga masih Kadang-kadang Ide kita berseberangan Entah mungkin Perbedaan Umur Atau Gue udah gapek Atau Gue udah gimana Beda Cara pandang Mungkin pandangan Dia nggak gitu Dia udah seperti ini Kalau gue mungkin Gak ngelak ke situ Ini orang tua Nggak masih penuh Loh Gitu Jadi Gimana cara Melamatkan Tapi sih Sebenernya sih Tujuannya sama Tujuannya Cuman Dia lihat dari sisi ini Justru malah bagus Kalau dua-duanya Melihat dari sisi ini Yang ini Nggak ada yang mirip Dari sisi ini Justru itu Melengkapi Maksudnya Perbedaan itu Justru melengkapi Jadi Udah ya Pokoknya kita beda Tapi ingat ya Tetap ada satu tujuan Tujuannya ya Dua-duanya benar Ini, ini, ini Udah Coba yuk Karena sesuatu Usaha Hak Kalau kita nggak pernah dicoba Kita nggak tahu hasilnya Bih Iya Kita nggak tahu hasilnya Aku mau menjawab Seberapa berartinya Kalau ini pertanyaan Buat aku Oh, gitu ya Kata Kata Iya, iya, iya Iya, iya Jadi, iya Jadi, iya Aku ngomong terus Jadi, aku bingung Seberapa berartinya Ya, sangat berarti Sebaliknya dia Karena, gini Take and give ya Seperti apa Pasangan kita Menilai kita Segitunya juga Kita menilai pasangan Seberapa Pasangan kita Mengetreat kita Begitulah Kita akan mengetreat balik Gitu kan Jadi Karena dia Sangat menghargai Aku Ya, aku ngerasa bahwa Ya, aku seorang wanita Yang dulunya Aku menganggap ya Gue nggak cewek banget Gue nggak Yang namanya harga Diri wanita tuh Masih kayak nomor sekian Tapi dengan dia Kayak Apa ya Selalu kayak Ya Istilah kata kayak Ya, nggak bisa nih cowok Nih yang ngerjain Itu apa Gitu kan Jadi Ya, kembali lagi Kebergantungan juga Pada akhirnya Gitu kan Kayak nyetir Kayak Akhirnya kalau aku mau kemana-mana Gue nggak bisa sendirian Gitu Harus ada dia juga Karena kayak Karena dengan ketergantungan Satu sama lain itu Itulah yang menyatukan kita Gitu lah Jadi, kalau Apa, dikatakan dia hilang Buat aku ya Itu kayak udah separuh dari hidup Ada yang hilang Karena 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 kemanapun Kita selalu berdua Kalau tiba-tiba udah nggak ada yang Kayak misalkan gue bawa mobil Biasanya dia nyetir Atau kayak Apa yang Biasanya kamu lakukan Bawa nenteng-nenteng Nah, selama ini kan gue nenteng Yang ngangkat galon Itu sendiri atau apa Nah, sekarang Kalau nggak ada dia Nggak ada lagi yang kayak gitu Jadi, kayak ada yang hilang Gitu loh Iya, jadi ya Memang Dia aneh emang Maksudnya ya Temu Wow, wow Kira-kira perempuan Semua dilakuin sendiri Jadi Yang ini jangan ya Ini biar aku Yang ini buat aku Ini biar aku Kita nyetir jarak jauh Gantiannya Enggak Gantiannya Tapi kalau bisa Udah capek banget Gantiannya Sebentar Meskipun Bandung Makanya nggak gantian Enggak Dia mah Karena merasa kayak Jangan udah kamu perempuan Kayak Melindungi aku banget Gitu loh Itu yang kayak Bikin aku kayak Merasa ya Sangat dihargai Dan Apa ya Gue bingung Tapi taunya Dipermasur Rika Iya Gitu Kenapa memilih dia Ya memang sih Kalau dibilang Gak pernah Terbayang Gak pernah juga Sejauh ini Mikirin jodoh Selalu kayak Ngebayangin jodoh Selama ini kan Ya jodoh Ketemu cowok Yang gak ada Buntutnya istilahnya Tapi kan Kembali lagi Atau tipikal Atau Apa itu Tidak selalu Yang bikin kita nyaman Tapi memang Aku tidak pernah Berjanji Untuk diri aku Atau Tidak pernah menolak Untuk kayak Orang Yang Duda Dan punya anak Karena buat aku Yang terpenting Biasa aja Normal Normal aja Berantem Ya memang selalu Aku yang Yang ngambek Yang apa Sampai orangtuaku Kamu yang selalu Mutus ya Terus Apa namanya Aku yang selalu Kayak Di atas ya Mungkin Maunya Oh gak bisa Kalau Malah orang tua Pernah Kekhawatiran Dulu Kalau dia sifatnya Masih gini Gimana Mau nikah Suatu saat nanti Sampai penasaran Gue kalau nikah Kayak gimana sih Gitu kan Tapi Pas aku Jalanin sama dia Mungkin Itu naluri Yang kayak Pelan-pelan dateng Dia sudah Punya anak Yang otomatis Gue harus bersikap Bukan Karena aku seumuran Sama anak-anaknya Mas Riko Yang pertama kan Maksudnya Gak beda jauh ya Cuma beda Berapa tahun Dulu Tiga Empat tahun Mungkin Ya harusnya Mungkin aku bisa bersikap Seperti anaknya Mas Gitu kan Aku jalanin sama dia Itu kayak ada Rasa tanggung jawab Tersendiri Ada beban tersendiri Untuk aku Tidak boleh seperti itu lagi Tidak boleh Kekanak-kanakan lagi Aku harus jauh Mendewasakan diri ya Bersikap jauh lebih dewasa Di atas itu Gitu loh Jadi Hikmahnya banyak banget Menjalani hubungan dengan Apa namanya Duda beranak Gitu kan Jadi Hal itulah yang bikin aku Ngebawa aku juga Jauh lebih positif Terutama untuk kayak Memang kerasnya Yang aku agak redam Karena segimanapun Aku adalah Perempuan Dan kadang Kalau aku juga mau Ngelakuin yang jelene-nyelene Jadi ada kayak Pengeremnya Khususnya kayak Mungkin Aku akan inget Wah gak mungkin lah Aku ngelakuin yang Memalukan Takut dilihat sama Anak gitu kan Anaknya Mas Riko Jadi Ada pengerem tersendiri Dari situ Akhirnya Orang tuaku Dan aku Sendiri yang Langsung tidak meragukan Ketika aku kayak Someday Menikah Meskipun itu bukan Dengan Mas Riko Aku tidak ragu lagi Untuk kayak Karena dulu masih Ngerasa kayak Wah Gue ngebayangin rumah tangga gue Pasti akan Berantem mulu Isinya tuh kacau Karena gue keras banget Tapi dari situ Gue langsung kayak Oh enggak lah Gue positif nih Karena gue udah Belajar Untuk kayak Memposisikan diri Gak jadi ibu ya Tapi untuk Memposisikan diri Untuk jauh lebih dewasa Kenapa memilih dia Ya buat aku Karena dampaknya positif Buat aku Dan di perjalanan Kita malah Perubahannya banyak Kita sama-sama Kita sama-sama belajar Itu aja Kalau ngomong keras Bapak yang ngomong Kamu siap Keras banget Oh Oke Tapi aku ya Kalau aku lihat Kerasnya Ada tahap wajar Maksudnya ya Mungkin orang tua Penuh kekhawatiran Mungkin Karena selama ini Cowok-cowoknya Gak ada yang kuat Atau Dia aja yang keras Bukan gak ada yang kuat Semuanya kuat-kuat aja Tapi Ya itu Pada akhirnya Aku menilai bahwa Aku sempat Sampai minta Sama Maksudnya mantan aku Waktu itu Salah Satu mantan aku Bahwa Ayo dong Jangan bersikap seperti ini Supaya aku Tidak bersikap Agak jahat loh Sama kamu jadinya Supaya aku gak keras Karena aku merasa Ini bukan kodratnya Sebagai wanita lagi Gue bersikap Terlalu keras Sampai aku Sampai aku minta Merubah dianya sendiri Tapi kan gak bisa Dia tidak bisa Membawa itu Di diri aku Gitu kan Ya pada akhirnya Udah Aku memilih untuk Mau dilanjutin pun Mau sampai nikah pun Itu tidak akan baik Karena Posisinya masih aku yang di atas Gitu loh Itu gak boleh Gitu loh Aku belum Apa Hubungan itu Tidak membawa aku Untuk menyadarkan Kodratnya wanita Kenapa aku bisa yakin Dengan wika yang keras Jangan yang keras Karena aku Aku meredam kekerasan aku Sama kamu Oh iya Ini kan Pertanyaan Oh gitu Kadang-kadang Kalo keras itu Levelnya beda Saya Ibunya Oh li kok Mama tau Kita keras banget Oh iya mah Papanya Cuman Ya Buat aku Kerasa biasa Kerasa standar Masih Di bawah rata-rata Jadi ya Karena dia ternyata Jauh lebih keras Memang Dia masih tempat yang begitu Kalo dapat yang seimbang Pasti Situ di bawahnya Jadi ya Aku liat Dia harus ada yang mendominasi Selama ini mungkin dia selalu mendominasi Harus ada yang mendominasi Bukan berarti ego-ego Bukan berarti pas kerasan Bukan masalah mendominasinya sih baby Tapi Sentuhan lembut itu yang gak aku dapat Karena dulu Kerasnya tuh Nau jubillah gitu kan Kalo yang ini tuh Kek Memberikan sentuhan Sisi wanita Karena Aku kan Tomboy Boys banget Dan Gue ngerasa Romantis tuh apa sih buat gue Kasih sayang tuh apa Maksudnya kayak Nothing gitu loh Yang penting tuh pacaran Yaudah Jangan selingkuh satu sama lain Udah Kelar gitu doang Ternyata enggak Wah iya Waktu pacaran luat biasa Guanya mah istilahnya Agak romantik Sebenernya Bukan gue Bukan tipe laki-laki yang romantis Tapi maksudnya ya Setiap hari pasti nanya Itu romantik Masa sih gitu-gitu romantis Karena gue gak pernah romantis Gue pacaran aja Terus gue lalu-lalu nih Kayak contoh depan kita Jadi Pagi ya Say something ya Yang enak didengar Morning Gitu aja Semangat Kasih apa Si perempuan Hal yang positif Bagi aura positif Aku gak pernah digituin Terus siangnya Udah maxi belum Udah lunch belum Malamnya udah dimana Jalan Udah Hati-hati Sampai lupa kabarin Itu Oke Udah capek Udah Sana istirahat Mau tidur ya Itu aja sih Gak bisa juga Gue ngomong Panjang-panjang lebar Di telepoto Wah sayang-sayang Aku juga gak bisa Aduh video call-an Aduh gak bisa Tapi ya Itu bentuk Gue ya Bentuk gue Apa istilahnya Care Bentuk gue Bentuk tanggung jawab gue Concern Sayang Gue harus tau Dia pagi Enak gak Gitu lah Lagi sehat gak Siang Udah makan siang Belum Event kita tau Waktu itu Makannya ngawur Gitu kan Terus malam Tapi Malam Event dia masih di jalan Tapi aku marah Kalau Ya Awal-awal Santai Tapi oh Ini masih dirubah Karena dia syuting Pulangan jam segini Ada siapa yang ngawal ini Bisa gak sih Ada yang ngawal Bisa gak sih Ada yang ini Ini Dia bisa sendiri Jam berapa Jam dua Jam tiga Aku Maksudnya Coba dong Kamu Pekak dong Tanggap terhadap sekitar Maksudnya Jangan lu Agak buglingan Lu melihat yang indah-indah Tapi di sekeliling lu Itu banyak kejadian Yang menakutkan Di jalan Di lampu merah Ini Ini Memang menakutkan Tapi Ayo dong Maksudnya Kejahatan itu ada di sekitar lu Ayo dong Maksudnya lu Jangan terlalu cuek Terlalu Boleh Tapi Harus Waspada Ulang jam berapa Dari kebun-kebun Dari semak-semak Sendirian Apa segala macem Itu yang aku marah Jadi Kalau Ceput Sawangan Aku ceput Jadi Ya gitu lah Pokoknya Kenapa yakin Ya itulah Bagi aku Buat yakin Kecil aja Maksudnya gini Buat aku Ya buat gue Kalau kita bisa Menerima Perempuan itu Sampai hal yang Terjeleknya aja Kita bisa terima Insya Allah aman Maksudnya Kebiasaannya Marahnya Yang bikin Tingkat mana Ini kan yang bikin yakin Oh Segini toh Marahnya Udah segini Oke Terus misal joroknya Sama-sama jorok Jailnya Oh jailnya Apa ya semua Segini Ya kecil amat Jadi Jadi Ya yakin kan Kalau aku pertimbangannya Yakin semua hal Gitu Yakin Maksudnya gini ya Karena perjalanannya udah panjang Gitu Awal-awal juga gak bisa yakin Sama Satu sama lain juga Sampai di titik Mau bener-bener Kayak Saat ini juga Kemarin tuh Bersi kayak Bener gak sih Bener gak sih Karena ya memang Ya kita Kita Sangat berbeda Cancer sama Leo Itu bentrok banget Gitu loh Tapi Karena memang Perjuangannya Antara aku sama dia Itu loh Yang kayak Dia melihat perjuangan aku Aku melihat perjuangan dia Yang Aduh Seberapa besar Dia mau berubah buat aku Itu yang bikin aku Sangat yakin Dan Karena ya Perjuangan aku Iya gak sih Jangan aku yang jawab Kamu yang disanya Iya Jadi Berdua ya Berusaha Mengimbanginya Mengimbanginya Berubah Memang Usaha Buat dia juga Gak gampang Mengimbangi gue Malah apa Yang setengah Mungkin umurnya Tapi aku bilang sama dia Jangan Lu jangan jadi tua Gitu loh Dia yang jadi muda Oh bukan Jangan jadi tua Udah segitu aja Maksudnya Gue pun juga Gue imbangin lu Tapi gue gak mau jadi Anak muda Ya gue Laki-laki mecar Segini Jadi Jangan ada yang berubah Dengan hal lu Seperti itu Gak gampangin Gitu loh Ya untungnya sampai saat ini Kalau untuk Menjadi diri sendiri Itu sih gak berubah Cuma memang Apa ya Namanya Untungnya aku Sebelumnya Dari kecil itu Memang senang Bergaul dengan orang Yang jauh lebih tua Jadi Jadi Kalau untuk Menyocokkan Antara usia itu Bisa Cuma memang Aku sama dia itu Yang pola pikir Yang gak sama itu Yang mencocokkannya Susah gitu loh Bukan karena usianya Kalau usia mak Masih nomor sekian Pola pikirnya Kalau pikirnya Yang sangat berbeda Ya harus kita sadari sih Yang namanya menikah itu Menurut gue itu Saling memerdekakan Maksudnya Yang namanya Pernikahan itu Harus saling memerdekakan Pacaran juga begitu Guys Kalian Kalau udah pacaran Banyak diatur Dan lain-lain Dan lain-lain Jangan Aku juga gitu Gue menerapkan sama dia Be yourself Ketawa lu begitu Nanti nikah sama gue Begitu Maksudnya Percanda lu begitu Jadi lu sendiri Jadi gue gak pernah Ngekat dia Kecuali Maksudnya Pake orang terlalu pendek Apa-apa Udah gak pantas Dan aku Aku pribadi Kalau kita ke pantai Gak apa-apa Cuma kalau Foto-foto yang aneh-aneh Kurangin Alhamdulillah Dia gak pernah Tapi aku Aku kasih warning Jangan lihat aku Ada anakku di belakang Jadi Dan dia selalu Dia selalu tahu Rambu-rambu itu Itu yang aku Desik Madrasah aja Itu Itu yang aku Yang aku Apa Istilahnya Sangat Berterima kasih Sama dia Dia tahu Batasan Dimana Dia bersikap Di luar Di tempat Shooting Dengan teman-temannya Jadi Gue pun Tidak ada Batasan Di atas teman-temannya Malah Even juga Gue welcome Sama teman-temannya Dia datang ke rumah Nginep Dan dia juga Begitu Karena dia juga Tahu Gue punya sahabat Dia punya sahabat Gitu kan Masih-masih punya sahabat Jadi ya udah ngumpul Jadi ya udah Gak ada yang berhubungan Seperti itu Gimana ya Bisa sampai ke situ Cia Gimana Aku gak konsen Kalau nyampe ke sini Soalnya aku bingung Mau jawabnya apa ya Maksudnya Kalau bisa proses Sampai mengikat Itu gak karena memang Udah kita Tiga Lebih Dari kamunya aja Gimana Ya dari aku Ya Udah diajakin kawin Gimana lagi Gitu ya Ada aja Belum siap Atau belum mau Ya memang Siapnya tuh Gini Agak berperang hati ya Agak berperang Sampai saat ini Kayak Bener gak sih Bener Itu Itu pikiran Memang pranikah Aku tau banget Apa Ya itu Jadi memang Agak kepikiran juga Kayak Eh bener gak sih Cocok gak sih Gue sama dia Atau apa Itu hal normal Itu manusiawi Gitu kan Tapi kan Perjalanan kita Udah sangat panjang Bukan karena usia Juga Kalau usia Aku sangat 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 santai Di manusia aku Aku mau nikah Kapan aja Itu sebenarnya Santai banget Tapi Karena kita Udah saling sayang Udah saling cinta Udah Ya itu Udah berada di titik Yang saling Saling Ketergantungannya Kalau kita udah Merasa seperti itu Ya mau ngapain lagi Gitu kan Mau pacaran terus-terusan Itu kan juga Gak Gak bagus Justru dengan Kita udah merasa Kayak udah saling Saling membutuhkan Saling ketergantungan Disitulah kita memperkuat Hubungan kita Karena Enggak muluk-muluk Kita juga Ada tujuan untuk Membina rumah tangga Dari awal Gitu Kalau dari gue sih Apa ya Proses Menikah Mungkin buat Wika Umur Bagi masalah Buat gue umur Sesuatu pertimbangan Maksudnya Umur gue udah berapa Anak-anak sudah Besar-besar Setelah perjalanan Ampe 4 tahun Yang kita tempuh Susah senang bersama Berantem Suka duka Apa segala macam Disitu tambah yakin Bahwa Inilah Orang inilah Yang bisa Menghabiskan Menemani Sisa hidup gue Di luar anak-anak Maksudnya beda Antara anak-anak Pasangan Orang inilah Insya Allah bisa Menemani ya Apa sih Di bahasan itu Ya menemani Apa ya Support Mengisi Semua Maksudnya yang Kekurangan gue Gitu loh Kegiatan gue Itu sih Melengkapi Jadi Dia sih yang lebih Melengkapi di Gue Maksudnya ya Gue ya Tipe orang lama Beda jauh Generasinya Dan memang gue juga Sama dia juga Guys Jangan Apa ya Tidak Apa Karena umur dia Tidak Gak ada Gue cari pasangan Gak ditflow aja Karena usia muda Karena diusaha muda Setengah usia gue Gue juga pernah pacaran Sama anak-anak Tiga Anak dua Nggak punya anak Dan lain-lain Dan lain-lain Sama ayah Sama juga pernah Tapi Maksudnya Ini Udah kita Ngomong jodoh Rezeki Mati Udah Tuhan yang Atur Terima kasih Allah SWT Yang udah Memberikan Dia Untuk Hidup aku Mendampingi aku Hidup aku selanjutnya Gitu Jadi Terima kasih Kamu udah Sabar Kamu udah Sabar Udah Ikhlas Udah Mau juga Menerima Aku apadanya Terus juga Bisa sayang Sama anak-anakku Yang penting Udah bisa Dimasuk Kemuranganku Karena Belajar Jadi seorang Bapak Ayah Yang baik Suami Yang baik Itu Gak ada Waktunya Kita harus belajar Terus Gitu Jadi Gak akan pernah Sempurna Gitu Gak akan pernah Sempurna Dan gak ada Sekolahnya Ada gak sekolahnya Menjadi apa yang baik Gak ada Menjadi suami yang baik Gak ada Kesalahan-kesalahan Di masa lalu Pasti kita Manusia Pasti berubah Cuman Tinggal Cepat atau Tidaknya Mereka Menjadari Pasti Menjadari Pasti Sudah manusia Punya hati kecil Gitu Kalau dibilang Ada salah Gak Gue pasti Biar salah Karena Gue hanya manusia Tapi gimana Caranya Kita Lekas Mau bangun Lekas Mau bangkit Lekas Mau berbenah Atas kesalahan Itu Buat Pasangan kita selanjutnya Buat hidup kita selanjutnya Mendampingi Anak-anak Bahkan Jujur-jujur Kita selanjutnya Itu sih Iya Aku juga Aku juga Seperti itu Yang bener-bener Meyakinkan Itu memang Pas udah mau Mendekat-dekat Kesini Tambah Tambah Mendekati Apa namanya Rencana menikah Tambah Aku yakin Sama dia Karena Tuhan Tambah menunjukkan Bahwa Dia adalah Laki-laki yang terbaik Buat aku Dia Apa Semua kekhawatiran Yang ada Yang aku pikirkan Selama itu Bener-bener Gak ada Bener-bener Kesini tuh Jalannya Malah Mulus 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 Gitu kan Tapi malah Cobaannya Ya di luar ini Gitu kan Di luar kitanya Tapi kalau untuk Aku Antara aku Sama dia Memang So far Ya itu Karena kita udah Kayak yakin Satu sama lain Dan Malah Apalagi Aku merasa dulu Karena aku Hubungan sama dia Yang kabarnya Di luar Selalu Kesimpulannya adalah Mas Riko itu playboy Mas boy Jadi kayak Mas boy Gak mudah ya Untuk kayak Memfilter Otak itu Kayak memfreshkan otak Dari omongan-omongan orang Tapi Seberjalannya waktu Memang aku melihat Perubahan Itu yang bikin aku Bener-bener Yakin banget Bahwa ya Mas Riko Bener-bener Menempatkan aku Satu-satunya Wanita Yang ada di hatinya dia Gitu kan Untuk Pasangan ya Jadi kayak Di luar itu Bener-bener aku Tau banget Bahwa ya dia Kalau nyapa Cewek itu Sekedar Sehai aja Dan itu Sangat wajar Jadi bukan berarti Dia playboy Buat aku Jadi Ya Alhamdulillah Kekhawatiran aku Terus Tentang masalah egonya pun Malah dia yang lebih Banyak ngalah Saat ini Ke aku Gitu kan Dan Malah dia yang lebih Bener-bener bisa Ngeredam aku Dan itu subhanallah Banget perubahan yang Sangat luar biasa Jadi aku merasa bahwa Apa hal Yang selama ini Aku perjuangkan Hal yang Selama ini Aku Aku Korbankan Itu tidak sia-sia Bener kata Nyokap Bahwa Mau nyokap Melihat bahwa Someday Aku akan bahagia Sendirinya dengan Mas Riko Meskipun Memang perjuangannya itu Nggak mulus Perjuangannya itu Bener-bener kayak Berat buat aku Gitu lah Sama-sama Sama-sama Aku juga Makasih banyak Kamu udah berjuang Untuk kayak Mau Sampai Berada di titik ini Gitu lah Aku juga Apa ya Nggak bisa habis pikir Kayak Gila ya Gitu lah Ya Alhamdulillah Alhamdulillah banget Untuk Hubungan aku Sama dia tuh Saat Udah Berada di titik ini Yang bener-bener Hati Pikiran kita Bener-bener Aman Nyaman Mulus aja Gitu lah Kita tunggu Masalah berikutnya Kita menikah itu Kapan ya? Secepatnya? Secepatnya ya Kita akan kabarkan Insya Allah Akhir tahun ini Tunggu takal ya? Banyak yang menanyakan Memang Tapi ya kita akan Kabarkan nanti Dan Ya tunggu aja ya Yang pasti Kapan bahagia ya Kita sebarkan Maksudnya ya Ini kebahagiaan buat kita Insya Allah Jadi kebahagiaan buat semua orang Jadi Khususnya Ke orang sekitar kita Tapi memang Ya ini Kita juga harus sampaikan Buat teman-teman Yang selalu menanyakan Kapan-kapan Kapan-kapan Gimana Gimana Hubungannya Ya pada akhirnya Kita memutuskan Untuk menikah Ya kan Di tahun ini Tanggal kapannya itu Kita akan Kasih tahu lagi nanti Tapi yang jelas Kita mohon doanya Untuk kayak Dilancarkan Sampai Hari H Terus ikuti Perjalanan Cinta kita Di Youtube channel ini Goes to Marit Goes to Marit Lebih apa Kamu Setelah nikah Mau ditahan dulu Atau langsung Punya anak Untuk seukuran umuran Aku kan Sebenarnya memang Masih muda loh Mudah buat kamu Tapi wanita itu kan Cepet tuanya Sebenarnya bukan Masalah itunya ya Baby Buat apa ditunda Kalau aku Mama udah mau Cepetan Cepetan Mama mau Gendong cucu Padahal cucu Dari banyak Cucu dari sini Udah ada Gue enggak ada Kamu aja Ya Allah Ya Kayaknya Segera langsung ya Kamu mau langsung ya Eh Jangan aku dong Kamu mau menjual Huda diriku Gak Ya maunya langsung Maksudnya memang Usianya dia yang sudah tidak muda Aku juga untuk ukuran wanita Sudah agak telat Apalagi untuk ukuran wanita daerahnya Dia Wah Udah sangat telat Teman-teman lu udah punya Anaknya sepuluh Lima Ebi ya Kalau satu pun belum Ada yang kan jadi berkali-kali ya Aku belum-belom Ya itu sih Pengennya Insya Allah Tuhan memberikan terbaik Kita gak tahan-tahan Pengennya langsung Karena Umur aku juga Udah gak mudah Pengen juga Ngelihat Anakku tumbuh Pengen juga dampingin dia Apa Nganterin dia sekolah Iya Mandihin dia Bisa dimulai sampe nikah gak itu Insya Allah Kalau Tuhan ngasih umur panjang Insya Allah Bisa ngeliat dia Sampai kuliah Bisa ngeliat sampe nikah Gitu sih Jadi Kayaknya gak perlu Tunda-tunda Maksudnya ya Niat baik Recana baik Jangan itu gak tunda Ada apa Buat anak Wah ada Udah Ini gak boleh diganggu Udah Udah menyiapkan nama Tersendiri buat anaknya Tapi rahasia ya Tapi yaudah lah Aku maka deg-degan Gimana nih Udah menyiapkan nama Tapi kan kita gak tau Se rejekinya Sampai kembar-kembar Udah aku siapin Kalau anaknya kembar Ini Anak ke cowok ini Anak ke cewek ini Bayangin aja Udah siap dua nama Udah ada dua nama Kalau kembar Ini mah ini ya Gak boleh diganggu Gak boleh diganggu Gak boleh diganggu Gak boleh diganggu Makan Dika Biggie Dika Mobil motor Mobil Sekarang Sekarang Gak boleh digangg Gak boleh digangg